Pemirsa BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang memperakhirkan musim penghujan 2022-2023 di Jawa Tengah datang lebih awal. Meski sifat musim penghujan di periode itu pada umumnya normal, namun masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang memperakhirkan awal musim penghujan periode 2022-2023 di wilayah Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Oktober, atau terjadi lebih cepat 1 hingga 3 dasarian alias sekitar 1 bulan dari waktu normal. Meski secara keseluruhan awal musim penghujan di Jateng diperkirakan terjadi pada bulan Oktober, namun pada bulan September sebagian wilayah di Jateng, seperti dijelaskan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang Sukasno pada 12 September. Telah turun hujan, sehingga puncak musim penghujan diperakhirkan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023. Meski terjadi lebih awal, namun sifat musim penghujan periode tersebut diperkirakan normal. Namun masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Selain itu, para pelaku kegiatan pelayaran, khususnya nelayan dengan perahu kecil, diimbau untuk lebih mewaspadai terjadinya cuaca buruk saat peralihan musim. Karena di saat tersebut sangat rawan terjadi gelombang tinggi disertai angin kencang.